Intro Sidak yang dilakukan di Sperinda Kota Malang menemukan beberapa penggilingan padi yang berhenti beroperasi akibat stok gabah kosong. Tempat penggilingan padi yang berada di kawasan Mergosono ini sudah dua minggu berhenti beroperasi karena tidak ada stok gabah. Hal ini diakibatkan karena banyak petani yang gagal panen. Sedangkan untuk harga gabah saat ini hanya mencapai 5.000 rupiah per kilogram. Minggu ini kosong. Biasanya apa? Biasanya babah itu dikirim dari mana? Dari petani. Daerah Malang sendiri atau? Iya dari Malang. Kepesokan ini sejak berhasil berapa lama? Dua minggu. Dari petani alasannya apa? Rusak atau? Rusak. Rusaknya. Tidak ada kiriman sama sekali dua minggu. Kalau harganya gimana mbak? Itu sumper ayur itu 5.000 lebih. Barang-barang. 5.000 ya? Barang kilo. Sudah yang saya itu kosong ya? Sudah ya. Semua kosong. 5.000. 5.000. Ali Mahrus, Malang Times TV. Segera aktifkan aplikasi Playstore di gadget Anda. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!